Pemirsa pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah Gubernur Bupati dan Wali Kota memasuki masa pencocok data-data pemilih yang melibatkan petugas Pantarlih. Dan para petugas Pantarlih dari Bengkayang merupakan disabilitas, namun tak membuatnya rendah diri, bahkan ia bekerja secara maksimal melaksanakan tugasnya layaknya orang-orang yang normal. Pijai salah seorang petugas mencocokkan data pemilih Pantarlih di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Pijai satu-satunya petugas Pantarlih disabilitas di Kabupaten Bengkayang dari 789 petugas Pantarlih yang ada dan untuk 599 TPS pada pemilih Kada 2024. Keterbatasan fisik tidak membuat Pijai rendah diri, ia bekerja secara maksimal layaknya orang normal. Bahkan keterbatasan fisik menjadikan Pijai lebih istimewa dari orang kebanyakan. Pijai telah berkeluarga, istri satu dan dua orang anak menjadi penemangat dalam menjalani hidup. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari termasuk sebagai Pantarlih, Pijai menggunakan kendaraan sendiri, sebuah motor mini yang dimondi khusus untuk dirinya. Terkadang orang yang tidak ada di rumah sampai-sampai merginya sampai dua kali, sampai pada jam lewat jam lima di atas, sekitar jam enam, jam tujuh. Terus di lapangan banyak hal-hal yang tidak tertugas, Seperti hari hujan, cuaca, tidak mendukung. Saya menjadi Pantarlih untuk membantu negara dan untuk meningkatkan kesuksesan bersama untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernir dan Wakilnya. Sebagai Pantarlih, Pijai berkerja dalam satu bulan ke depan mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!